Satu, satuan struktural dan fungsional terkecil mahluk hidup tersebut. Yang disebut? Ini maksudnya yang nak ditanya ini, satuan itu cek kita belajar irti-irwi kelurahan. Jadi yang paling kecil itu, kalau dari sini, sel. Jadi dari sel membentuk jaringan. Beberapa sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ. Organ menjadi sistem organ. Sistem organ menjadi organisme, contohnya manusia. Organisme kaget membentuk sebenarnya populasi, populasi itu beberapa yang sejenis sama manusia. Populasi juga membentuk interaksi sama lingkungan jadi komunitas. Komunitas jadi biosfer. Ini nomor satu. Sudah pernah sih sebenarnya di SD. Kita lanjut dulu. Nomor. Dua sama tiga coba. Ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel adalah? Nah itu yang berjasa ini. Berarti kita sel ini nak ngejingok pakai apa? Nah itu dulu. Dilihat dengan mikroskop. Nah mikroskop itu penemunya si Hope ini. Kalau Jenner ini, Edward Jenner ini vaksin ya. Eggman ini tentang beri-beri penemunya. Lembaga Eggman itu. Lest pastor tentang cek mano susu itu disterilkan. Pasteurisasi. Pakai pasteurisasi ya. Nah itu. Lanjut deh. Nomor tiga ya. Fungsi bagian-bagian sel antara lain. Satu, mengatur seluruh kegiatan sel. Dua, mengatur keluar masuknya sel. Tiga, tempat terjadinya kegiatan sel. Empat, untuk pernafasan atau respirasi. Lima, pelindung bagian sel di dalamnya. Fungsi membran sel ditunjuk oleh nomor? Jadi kita harus tahu dulu. Sel itu dari nomor tiga ini. Ini yang namanya membran. Dia paling luar, membran. Membran itu sebenarnya lipid di layer. Dua lapis lemak. Jadi di dalamnya ada cairan. Dan ada intinya. Ini yang sinukleus tadi. Inti yang mengatur seluruh kegiatan sel. Membran itu tempat keluar masuk. Keluar masuknya sel ini lewat membran. Ada tiga jenis. Ada yang namanya difusi. Ada yang namanya transport aktif. Ada yang namanya kaget. Selain itu, osmosis. Transport aktifnya pakai energi. Itu contohnya. Ini contohnya kalau pas kita mencret. Nah, kemarin gak gak dapet kasus. Nah, dia anak FK itu tentang mencret. Dia masalah di transport aktif ini. Dia kaget ada natrium sama kalium. Nah, natrium sama kalium ini ion. Dia gak masuk, keluar masuk membran. Dia bermasalah. Jadi kaget berkurang gak lo ini ion-ionnya di mencret. Itu lemaknya kalau kasus. Nah, ini kegiatan sel ini sitoplasma. Pernapasan atau respirasi fungsi mitokondria. Kalau pelindung boleh lah. Pasti bisa membrannya. Jadi lebih dua dan lima. D. Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan dapat dilihat dari keberadaan. Nah, dia ini organel-organelnya. Organel itu organ dari sel. Jadi yang bedanya dinding sel sama sentriol. Dinding sel ini ada di tumbuhan. Dekati di hewan. Nah, jadi kita perbedaannya main ini. Bikin tabel harus. Antara dinding sel sama sentriol. Tumbuhan ada apa tidak? Dinding selnya ada. Sentriol katik. Hewan dia justru cuma ada sentriol. Dak katik dinding sel. Nucleus. Ada gak lo? Nah, plastida ini memang cuma ada di tumbuhan. Plastida ini nama lain dari chlorophyll. Untuk foto, scene. Plasma cell sama dengan sisi itu. Plasma. Jaringan epitel dapat dibedakan dari bentuk sel-sel penyusunnya. Yang tidak merupakan sel penyusunnya adalah? Itu pipih. Ini sama dengan gepeng. Gepeng atau squamos. Nama istilahnya. Nah, kubus. Jadi, kubus ini. Kuboid, kolumner. Aduh, ini kubus ini diginjal. Kalau kolumner diusus. Epitel ini kalau squamos dikulit. Fokus atau bola, ini. Lanjut, ya. Nomor enam, ya. Aja, ya. Gen yang merupakan faktor keturunan terdapat dalam kromosom. Sedangkan kromosom terdapat dalam? Nucleus. Jadi, krum. Krum itu artinya terang. Som itu artinya badan. Jadi, badan yang berwarna terang. Jadi, gen ini, ya kaget. Dia ada yang namanya DNA. Nah, kalau kamu artis-artis itu misalnya selingkuh. Dia nak tes DNA. Nah, tapi sebenarnya ada juga RNA. Ini asam nukleat. Nah, nukleat itu kata dasarnya dari nukleus. Atau inti sel. Jadi, itu, ya. Keyword-keywordnya. Kita najar, ya. Tujuh, ya. Bagian terluar sel hewan berupa. Terluar dari sel hewan itu dia cuma di membran. Jadi, kalau di tumbuhan. Ini, itu lah. Ada tambahan, ya. Dinding sel ini. Mangkaunya tumbuhan itu bersifat kaku. Kaku dalam arti yang tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak yang pindah tempat. Nah, itu tidak pacak tumbuhan. Kalau hewan, dia fleksibel. Karena tidak kaku. Dia jadi pacak indah. Nah, mungkin ini istilah yang aneh. Mitokondria. Mitokondria ini untuk respirasi sel tadi, ya. Untuk metabolisme. Nah, itu. Ya, lihat, ya. Teori baru, ya. Aneh, ya. Istri belum pernah belajar sel, ya. Belum. Apalah, santai-santai, begitu. Ya, lanjut, ya. Nomor 8, ya. Jaringan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai? Ya, jadi kalau dia ngikat. Ngikat tuh bayang ke lim dan kertas, ya. Nah, cek lim pada kertas tuh dia memperkuat. Lengket. Jadi dia penguat dan penyangga, ya. Kalau pemberi bentuk dan pelindung, ini maksudnya fungsi tulang. Gara pasif, tulang juga, ya. Kalau lawan pasif, kenapa? Aktif. Kalau aktif, ini punyanya otot, ya. Oke, lanjut, ya. Nomor 9, ya. Pengatur keluarnya masuknya zat-zat pada sel dilakukan oleh? Nah, tadi ada soal sebelumnya. Membran. Keluar masuknya, nak. Secara apa tadi? Ada tiga. Difusi. Osmosis. Sama transport aktif. Nah, itu, ya. Ada yang bingung, ya, nih. Sebenarnya soal pertama, Liv. Centrosom, ya, mungkin, ya. Nah, centrosom ini istilah aneh juga, ya. Jadi, som itu artinya soma, badan, ya. Bukan sosial market, beda. Nah, kalau centrosom ini, asal katanya center. Center itu artinya pusat. Palembang, treat center. Pusat perbelanjaan. Nah, ini. Nah, kalau di pusat badan. Ini pusat badan. Centrosom ini, dia kaget saat pembelahan sel, dia bermain tulip. Nah, ada pembelahan sel itu, kaget. Dia sebenarnya ada mitosis dan meiosis. Nah, ini kaget mitosis ini di sel badan. Somatik namanya, tuh. Meiosis di sel gamet. Nah, jadi kaget, ngapun sih di pembelahan sel, ada centrosom. Ngapun ada pusat badan. Jadi, saat sel itu awalnya sikok. Dia kaget terbentuk dulu, DNA-nya masih nyebar. Baru kaget dia bejejer, DNA-nya itu. Nah, kaget dia baru kaget, membentuk cekungan dulu. Nah, dari yang nak. Membelah tadi. Terbentuk dua, tapi masih nempel. Baru kaget dia pisahnya. Nah, inilah yang nak. Namunya si centrosom tadi di pusat tadi. Di pusat tuh maksudnya disini dalam artian di tengah-tengah. Ya, jadi itulah. Ini contoh siklus-siklus pembelahan sel. Sebenarnya ada nama tahapnya. Ada provase. Promat. Metafase. Anafase. Telofase. Kaget lah ini. Belajar SMA kelas 3. Kalau kaget dulu belajar. Tapi, alip lah tahu duluan. Tidak apa-apa. Good to know. Jadi, cek itu. Ya. Biar terbayang. Apa sih istilah-istilahnya? Nggakpun tiba-tiba muncul. Menuhi kepala. Nah, kita harus. Istilahnya penasaran. Nomor 10. Nomor 10, genzin. Macasin. Masudah, alip dulu. 10, alip. 10. Salah satu contoh. Plus. Plus. Tidak. yang hanya terdapat pada sel-sel tubuhan adalah. Chlorophyll tadi. Chlorophyll ini yang hijau. Jadi, plastida ini bukan warna hijau, Be. Dia itu ada warna-warna lain sebenarnya. Nah. Liso song. Asal katanya apa? Liso itu lisis. Somme itu tadi badan. Jadi, badan untuk melisis. Lisis ini namulai dari pecah. Jadi, ini untuk pencernaan intrasel. Ngancur ke nutrian. Nah, kalau ribosom itu. Samosom badan juga. Ribosom ini. Ribosom. Ribosom ini. Gula limo karbon. Nah, itu. Jadi. Itu dia. Ribosom ini kaget untuk sintesis DNA. Ada, tuh. Sintesis DNA yang enak dipakai untuk. Kalau badan Golgi ini. Penemunya Golgi. Nama penemunya Golgi ini. Nah. Dia untuk sekresi. Contohnya di kelenjar-kelenjar itu. Kelenjar hormon. Oke. Nomor 11. Kenzin. Jangan baca, Zin. Unmute, Zin. Sudah, lip. Baca lagi, lip. Sebelas, kaya. Ya, sebelas. Table berikut yang menunjukkan perbedaan antara sel hewan dengan sel tubuhan. Bagian sel-sel tubuhan, sel hewan. Bagian terluar dinding. Sel. Satu. Dua. Punya tidak. Punya tidak memiliki bentuk tetap tidak tetap. Vakuola. Besar, kecil. Nama. Bagian nomor satu dan dua adalah. Jadi. Bentrol dinding sel. Nomor dua. Ini kacau ini soalnya. Maksudnya dia bikin table. Nah, ini. Ini tumbuhan. Ini hewan. Mungkin ini maksudnya bagian terluar. Dindingnya, eh. Tumbuhan, eh. Dinding sel. Nah, ini tidak ketik. Bistuk. Bentuk. Kalau tumbuhan tetap. Ini tidak tetap, eh. Nah, vakuola, eh. Vakuola, ini kalau tumbuhan besar. Hewan itu kecil. Nah, ini jadi. Maksudnya yang ada di nomor satu ini. Mungkin maksudnya. Bagian terluar berarti membran sel untuk hewan. Nah, membran sel kan. Plastida. Nggak. Nggak jelas ini. Ini membran, nih. Kalau plastida tadi sama dengan chlorophyll tadi. Halo, Kenzin. Nomor dua belas, ibu. Baca, Zin. Sudahlah, Alip, bela. Sampai 15 lagi, Alip, be. Iya. Dumpa, berikut ini. Bagian penyusun makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup disebut juga organisme. Satu, organ. Dua, sel. Tiga, organisme. Empat, daringan. Lima, sistem organ. Urutan organisasi kehidupan dari bagian yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah. Dua, empat. Satu, lima, tiga. Tiga belas, Lep. Sekumpulan semut di dalam liang tanah membentuk. Nah, ini liang tanah ini lingkungan. Sebenarnya sekumpulan semut ini populasi. Nah, kalau komunitas itu, dia beberapa, beberapa jenis. Boleh dia, semutnya, cuman semut ber, sandok agak. Kacingnya, ada apa ya. Maluk hidup lain. Jadi, C, populasi. Kalau individu, cuman sikok, ya. Oke. Oke, dua soal lagi. Nah, macam lah. Empat, sebatang pohon kelapa di kebun merupakan contoh dari... Sikok, Pak. Individu, ya. Kalau ekosistem, dia ada lingkungan dan komunitas, ya. Populasi sejenis tadi. Komunitas, Pak. Oke, lanjut, eh. 15. Terakhir, Pak. Pada ekosistem terdapat beberapa jenis makhluk hidup. Itu tanaman jagung, bakteri, ulat burung, alang-alang, belalang, dan tikus. Yang berfungsi sebagai produsen adalah? Nah, si alang-alang, ya. Tumbuhan itu kan dimakan oleh konsumen. Belalang, konsumen satu juga. Tikus, konsumen satu. Jadi, jagung juga, ya. Produusen. Nah, ini bikin rantai makanan ini. Pernah, kan? Is diri dulu, ya. Belajarnya. Rantai. Makanannya. Gak ada yang mau tanya, gak? Membelas soal ini. Rantai-rantai dulu, ya. Perkenalan, ya. Jadilah, ya. Kita bisa gini ke depannya. Yang menunggu. 케ima. Kekada. Kekada.